bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma salli'ala sayyidina muhammad wa'ala'ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semua mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita nih ya oke so disini saya pikir mbaknya ini masih ada di indonesia oke so mbaknya tanya seperti ini dan maaf disini gak ada nama oke mbak apa aja sih barang pribadi kita yang harus dibawa saat kita kerja ke singapura oke so dari pengalaman saya pribadi akan saya share akan saya bagikan ke kalian semua bahwasannya untuk bekerja ke singapura ini barang yang terpenting yang harus kita bawa yang penting adalah satu baju teman-teman ya antara baju kerja dan baju untuk keluar karena apa misalkan kalian diajak majikan jalan-jalan keluar kalian kan harus punya baju yang untuk keluar ya antara baju kerja dan baju untuk misalkan kita liburan kan beda ya ya seperti itu oke bawa handuk mbak karena disini misalkan kalian mandi kan butuh handuk itu penting banget bawa obat misalkan kalau saya sendiri teman-teman waktu itu saya bawanya puyir 19 karena saya kan dulu sering yang namanya sakit kepala ya oke so setelah itu sudah pasti kalau pakaian itu harus pakaian dalam luar juga harus komplit dikompletin ya mbak ya terus kalian juga harus bawa yang namanya misalkan kalian butuh yang namanya sabun sampo ya tapi buat teman-teman yang nantinya mau terbang ke singapura ya saya sarankan kalian jangan bawa yang namanya sampo atau sabun berupa cairan lebih dari 100 ml itu bakalan disita gak boleh dibawa bakalan dibuang di bandara Indonesia ya gak boleh berupa cairan gak boleh jadi disini ya teman-teman saya waktu terbang ke singapura itu saya bawa sabun itu sabun batangan teman-teman ya sabun gift atau life boy itu ya yang batang ya kalian tahu kan yang batang bukan yang cairan yang botol itu bukan karena itu gak boleh kalau kita masuk ke dalam bandara itu akan disita ya terus kalau mbak saya bawa misalkan skin care ya boleh tapi jangan melebihi 100 ml maksudnya yang cairan kalau misalkan kalian bawa bedak yang padat-padat itu gak masalah it's okay gak bakalan disita ya teman-teman saya waktu pulang ataupun berangkat lagi ke singapura saya di tas yang saya biasa saya gendong ini kan tas kecil ya teman-teman saya itu disitu ada bedak gak ada lipstick kayak gitu ya tapi kalau minyak memang saya gak gak ada ya kalau minyak begini pasti disita mbak jangan bawa minyak ya pokoknya yang berupa cairan-cairan itu jangan oke so selanjutnya kalian perlu bawa yang namanya nomor hp keluarga mbak itu penting oke dicatat entah itu nomor hp ibunya bapaknya atau suaminya atau entah saudara atau siapa misalkan kalian nanti datang di singapura itu nanti kalian bisa kontak lagi dengan keluarga oke so setelah itu barang penting apalagi yang harus dibawa kalian misalkan ada bank yang sudah ada di Indonesia buka rekening maksud saya ya itu harus dicatat nomor rekeningnya oke terus namanya atas nama siapa misalkan nanti kalau kalian sudah gajian gajian penuh ya kalian kirim itu gampang ya jadi disini misalkan kan ada tuh yang tinggalnya maaf banget di desa ya misalkan belum ada yang namanya orang tuanya gak pakai hp yang model sekarang ada whatsapp tuh gak ada ya itu kan susah banget kalau nanti kita minta nomor rekening alangkah indahnya alangkah baiknya kita cadet nomor rekening itu terus kita simpan ya seperti itu ya buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini kalian numpang proses lewat PT ya misalkan nanti di hari hanya kalian mau terbang itu biasanya gak boleh bawa koper ya mbak ya karena waktu saya masuk ke Singapura ya itu saya memang dikasih tahu sama pihak PT gak boleh bawa koper hanya bawa tas gendong ya ataupun tas rangsel yang ada di belakang sini mungkin saya saat itu hanya bawa baju itu mungkin 5 setel teman-teman ya baju 5 setel handuk obat-obatan terus saya bawa odol itu pun juga disita di bandara jadi disitu saya cuma bawa sikat gigi saja terus sabun batangan sama obat-obatan itu saja gak ada apapun ya saya itu orangnya super simple karena apa saya juga gak tahu pertama kali mau kerja ke Singapura kayak gitu jadinya kan saya mikirnya bawa odol bawa hand body terus bawa sabun cair yang kecil lah 100 mili itu pun disita di bandara teman-teman jadi disini kalian jangan jangan bawa barang-barang yang sekiranya cairan kayak gitu apalagi yang ukurannya lebih dari 100 ml itu bakalan disita bakalan dibuang langsung kayak gitu ya emang mbak jangan ya saya itu malah bawa hand body marina yang gede banget yang jumbo itu loh terus sama petugasnya gak boleh langsung disita diambil kayak gitu mungkin saja kalau diambil kayak gitu kan enak petugasnya di bandara ini masih baru mah ya belum dipakai kayak gitu ya gak apa-apa ini gak boleh dibawa mbak kayak gitu ngomongnya jadi teman-teman harus hati-hati nanti kalau misalkan mau kerja ke Singapura ya ingat dari pesan saya jangan bawa barang-barang yang berupa cairan-cairan kayak gitu terus nanti kalian bisa bawa yang namanya minyak kayu putih yang kecil itu loh mbak yang kecil sendiri itu bisa misalkan kalian nanti kan mau naik pesawat biasanya kan rasa pening atau rada-rada gimana kayak gitu bisa diusap-usapkan ke sini atau usap-usapkan ke sini ke sini biasanya kan ada yang mabuk itu atau entah mabuk udara kayak gitu kan gak tau ya jadi disini buat teman-teman semuanya apa yang saya sharingkan disini kalian siapkan semuanya terus jangan lupa dokumennya mbak hati-hati dibawanya saat ke bandara itu hati-hati jangan sampai jatuh meleset kemana karena kemarin saya menemui sendiri mbaknya itu saking bidohnya bidoh itu apa ya bisa dibilang gerogi atau bagaimana atau terlalu semangat atau apalah gak tau ya pokoknya bidoh kayak gitu ya terus akhirnya itu sampai tiket pesawatnya itu jatuh kemana itu gak tau ya Allah akhirnya apa gak bisa terbang teman-teman akhirnya gagal terus mbaknya nangis terus mbaknya langsung telpon lagi ke PT akhirnya apa ya harus nunggu lagi tiket pesawat yang kedua ya akhirnya mbaknya dikenakan tambahan lagi itu namanya teman-teman kalau kita menghilangkan dokumen kita harus bertanggung jawab teman-teman disitu kita benar-benar harus kalau kalian kepengen bawa dokumen itu aman ya teman-teman kalian bawa handbag lah yang kecil khusus untuk dokumen misalkan untuk surat perjalanan nanti ke bandara itu kan sudah pasti ada tiket pesawat ada IPA terus ada yang lain-lainnya kayak gitu ya pokoknya surat-surat perjalanan dari PT untuk menuju ke bandara itu nanti biar aman kayak gitu mbak jangan ditenteng-tenteng kayak gini nanti jatuh soalnya di bandara itu rame banget loh mbak ya ada petugasnya yang suka bersih-bersih itu langsung dibersihkan langsung disapu-sapu dibuang ke tong sampah lah kita mau cari kemana coba benar apa enggak ya jadi disini buat teman-teman semuanya harus hati-hati misalkan hari hal kalian mau terbang ya itu saat bawa dokumen harus benar-benar dibawa ke dimasukkan ke dalam handbag ataupun mungkin kalian punya dompet yang lebih besar untuk menampung dokumen-dokumen itu ya disimpan di dalam situ aman lebih amannya lagi ya oke nah buat teman-teman nanti setelah kalian tiba di rumah majikan ya saya pesen misalkan kalian menemui segala macam masalah entah itu soal pekerjaan atau masalah dengan keluarga majikan kalian harus ngomong ya kalian benar-benar harus berani mengungkapkan isi hati kalian jangan dipendam mbak nanti kalau dipendam bisa-bisa jadi pernyakit dan kalian akan merasa gak betah gak nyaman kepengen pulang kepengen transfer kepengen pindah ya jangan sampai hal seperti ini terjadi pada teman-teman karena apa kita disini kalau misalkan sudah berada di Singapura semuanya kita bakalan menghandle-nya dengan sendirian ya misalkan kita benar-benar sudah berada di dalam rumah majikan kita harus benar-benar siap pikiran kita harus fokus kita harus siap besok kita harus ngerjain apa ngerjain apa dari situ kan harus belajar ya mbak ya yang awal mulanya kita gak tahu apa-apa ya yang awal mulanya bahasa gak ngerti cara masak gak ngerti semua akan diajarkan oleh majikan ya dari sini pesan saya mbaknya harus sering-sering berkomunikasi dengan majikan agar mbaknya cepat bisa ngomong bahasa inggris ya kalau mbaknya terlalu banyak diam nanti bahasa inggrisnya juga gak akan lancar-lancar mbak ya semuanya itu perlu latihan semuanya perlu belajar gak ada salahnya kok mbak ya kita belajar dulu saya juga seperti itu saya gak bisa ngomong bahasa inggris saya juga gak bisa masak tapi saya mau belajar ada niat mau belajar karena apa misalkan majikan nyuruh masak ini ya saya sudah bisa karena saya sudah belajar kayak gitu ya teman-teman entah itu rasanya gak sama seperti majikan yang penting kan belajar dulu nanti pelan-pelan pasti rasanya akan menjadi enak kayak gitu ya mbak ya oke teman semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya mungkin buat teman-teman yang ada unek-unek kepengen tanya apapun itu silahkan tinggalkan komen di bawah ya nanti insyaallah akan saya jelaskan lewat video biar teman-teman yang lainnya ikut memahami juga oke gak lupa juga disini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya memberikan doa yang terbaik buat teman-teman semuanya semoga diberikan kemudahan kelancaran semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya semoga kalian merasa betah nyaman sampai finish kontrak bisa pulang ke Indonesia bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan amin oke teman-teman dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye bye bye